Bantu-bantu, gitu. Aku biasanya tetap produktif itu, jangan pikirin puasanya sih. Kalau kita terlalu fokus di lapernya, hausnya, berapa jam lagi, ya buyar semua fokusnya, kan. Jadi aku menjalankan hari-hari seperti biasa aja, nggak dipikirin, gitu. Berkarya-berkarya, ada kerjaan dikerjain aja, nanti tiba-tiba udah azan lagi, itu lebih, menurut aku, lebih seperti itulah. Waduh, sorry, ini udah jam-jam krusial, ngomongnya ini udah kemana-mana. Tapi memang justru malah, kayak bulan Ramadan itu justru malah ada beberapa aspek yang justru kita membuat lebih produktif, ya nggak sih, karena yang minimal kan nggak ada makan siang, gitu kan. Makan siang biasanya sejam, kita cuma paling 15 menit atau setengah jam buat sholat, dan akhirnya punya waktu lebih banyak untuk produktif, ya. Memang luar biasa, ya. Untuk sosok Isyana di tengah Ramadan, pandemi, sekarang udah berkeluarga, ternyata masih tetap bisa produktif. Nah, ngomongin soal karirnya Isyana, tema obrolan kita soal ini kan memang seputar mengubah tantangan menjadi kesuksesan, menarik banget, ya. Saya mau flashback sedikit, ya, ke awal perjalanan seorang Isyana dalam meniti karir bermusik, gitu ya. Pastinya kan nggak gampang dan nggak instan, langsung sukses, gitu kan. Banyak tuh krikil-krikil yang harus dilewatin, boleh dong sharing, apa aja sih tantangan awal yang Isyana harus hadapi saat meniti karir di industri musik Indonesia. Banyak, ya, pasti tangan-tangannya, ya. Bisa bilang tantangan ataupun kegagalan, tuh, ya, selalu ada, gitu, ya. Sebelum masuk ke industri musik aja sebenernya juga ada. Salah satunya adalah jadi dulu tuh aku sebenernya pengennya ngambil jurusan piano. Aku tuh kebayangin ya jadi pianis aja, jadi komposer, gitu ya, penulis lagu saja, kendakter, udah sampai situ aja. Jadi kalau orang lihat di panggung tuh lebih sering lihat punggungnya daripada mukanya. Cuman ternyata dua minggu, semingguan lah sebelum aku audisi, ternyata aku kecelakaan dan tangannya harus di-gips. Harus di-gips. Jadi pas audisi tuh tangannya sambil di-gips, hamilnya tetap keterima, sih. Cuman waktu itu aku memang sedang mencari scholarship juga, ya. Jadi akhirnya aku sempat down banget karena ngerasa, wah ini yang udah aku impi-impikan dari kecil, ya. Pengen masuk jurusan piano dan hal lainnya, gitu. Tapi akhirnya aku gak putus asa, mencoba lagi karena kebetulan punya sertifikasi yang sama di vokal. Akhirnya aku nanya tuh iseng, boleh gak sih re-audition tapi ganti jurusan, ganti major, gitu. Tahunya dibolehin. Yaudah, akhirnya setelah dibolehin, aku audisi lagi, berangkat lagi ke Singapura dan ketima, terus ternyata dapat beasiswa di vokal. kan itu sebenarnya gak pernah tak pernah terbayang, gitu, ya. Akan masuk jurusan vokal. Tapi ternyata dari akunya pribadi tuh ada panggilan hati, gak apa-apa sih. Coba juga. Lagian bisa ngambil minor. Walaupun aku ngambil majoring in vokal, aku masih bisa ngambil minor piano, komposisi, dan segala macemnya, gitu. Eh, ternyata dengan apa yang aku pelajari selama kuliah ini, dengan ngambil jurusan vokal, opera, itu yang membukakan pintu dan membawa aku ke titik hari ini, gitu. Jadi, wah, ternyata kegagalan itulah kesuksesan yang tertunda. Aku percaya itu. Luar biasa, ya. Memang, sebelum sukses, ternyata Isyana tuh punya tekad dan selain bakat, ya. Tekadnya tuh memang kuat, gitu, ya. Karena memang bagaimanapun ketika punya tekad kuat, ketika kita ngeliat tantangan, apalagi tadi masalah kecelakaan, yang mungkin itu buat sebagian orang ngebikin jadinya drop, ya, kan? Pasti, pasti. Buat sosok Isyana tuh jadi bisa keluar, gitu, dari zona itu dan bisa justru lebih improve dan akhirnya bisa membuahkan hasil, gitu, ya. Karena memang itu yang harus kita punya, ya. Untuk menjaga api semangat itu tetap ada tuh gimana, sih, Isyana? Kalau aku, sih, tadi lagi, ya, selalu belajar dari kegagalan yang aku dapatkan, gitu. Ambil pembelajaran dari peristiwa itu, keep moving forward, tapi, jadi setelah ambil pembelajaran, don't look back, jangan lihat ke belahang lagi, keep moving forward, jangan patah semangat. kamu boleh kehilangan segalanya, tapi jangan pernah kehilangan semangat. Itu yang selalu aku pegang, pesan dari Bapak aku. Jadi, yaudah, jangan putus asa, itu, sih. Karena menurut aku, yang konstan itu selalu adalah perubahan. Jadi, aku selalu siap untuk menghadapi perubahan, tantangan, kemasalahan dalam hidup, gitu. Yang harus aku pegang teguh selalu adalah selalu harus bisa mencari peluang di setiap kesulitan yang ada. Ya, percaya di setiap kegelapan, pasti kita akan menemukan titik terang baru, gitu. Luar biasa, ya. Sore-sore gini, ini berbobot banget, loh, kan. Bukan dari saya, yang bukan siapa-siapa ini, tapi dari seorang Isyana, yang memang belajar dari kehidupan dia sendiri, dan bisa menginspirasi. Tapi, ngomong-ngomong, tadi juga kamu nyebutin soal nasihat keluarga, ya, kan. Itu juga pasti jadi salah satu faktor kamu, akhirnya juga tekat kamu makin kuat, ya, kan. Semangat kamu makin ada. Boleh nggak, sih, kamu share, gitu, apa sih nasihat orang tua kamu yang paling melekat ketika ada dalam kondisi menitik karir, gitu. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi cobaan, tapi dengan adanya nasihat itu, kamu tuh selalu tetap on fire, gitu, Isyana. Ya, itu yang tadi, yang aku nggak pernah akan lupakan adalah, kamu boleh kehilangan segalanya, tapi jangan pernah kehilangan semangat. Itu. Tuh, kamu boleh kehilangan segalanya, asal jangan kehilangan semangat, ya. Kehilangan dompet, nggak apa-apa, karena masih ada handphone, bisa ambil duit pakai handphone, ya, kan? Itu, sih. Selalu cari celah dan peluang. Oke, boleh dong, ya. Ini, teman-teman kumparan, Isyana dikasih bocoran, dong, soal karya baru Isyana dalam waktu dekat, bakal ada upcoming project apa aja, nih, dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat, semoga ada, karena aku sedang mempersiapkan banyak banget hal dan proyek untuk satu tahun ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Terus, buat teman-teman juga, aku baru rilis single juga, sih, kemarin. Gil Sonyo. Jangan lupa untuk dengerin. Official music videonya juga baru saja launching. Bisa dilihat di digital platforms. Terus, tungguin aja, sih, akan ada kejutan-kejutan lagi dan cerita-cerita dari Isyana, lah, melalui karya aku nanti. Luar biasa, ya, teman-teman, tuh, ya. Kita doain, lah. Pokoknya sukses buat Isyana. Tapi, thank you, Isyana, atas jawaban dan sharing-nya di obrolan Ramadan kumparan sore hari ini. Hashtag menjadi lebih baik. Obrolannya seru banget. Nggak heran, nih, tadi saya intip-intip ke kolom live chat, gitu, ya. Kok teman-teman kumparan banyak banget yang antusias bertanya, ya. Oke, sesuai janjinya nih, Isyana, ya. Tadi aku kan bilang di awal karena akan ada penanya dari teman-teman yang nonton hari ini dan boleh ditanyakan langsung ke Mbak Isyana, ya. Aku menganggila, kok jadi Mbak, gitu, ya. Nggak apa, loh. Santai. Pertanyaan pertama dari akun Instagram at Dahli Arashid, ya. Pertanyaannya adalah hal apa yang dirasakan oleh Isyana lebih baik di Ramadan tahun ini dibandingkan Ramadan tahun kemarin? Terus tips-nya gimana, gitu. Nanya tips juga sekalian, ya. Borongan, kayaknya. Eh, tips-tips apa, nih? Tips Ramadan. Hah, tips Ramadan. Kalau yang dirasakan lebih bikin bahagia, apa sih? Sekarang karena ditemenin suami, ya. Jadi udah nggak sendirian, gitu, sekarang puasanya. Tips Ramadan, apa ya? Ya, tadi lagi sih, jangan dipikirin. Yang penting niat. Kita niat di sini untuk ibadah puasa, yaudah, jalanin aja. Jadi nanti keluar rumah, naik sepeda, jangan alesannya, ini kayak disasarin sama Google Maps, nongkrong, kuartek, gitu. Udah nggak ada. Kalau udah niat udah kuat, tuh pasti udah ada. Iya, betul. Oke, ini ada lagi pertanyaan dari Ed Mariana, pertanyaannya, Kak, gimana cara latihan suara alto di bulan puasa? Karena suara aku serak gara-gara puasa, jadi insecure, gitu. Oh, ya. Itu pasti normal, ya. Karena kan kita nggak minum secara konstan, gitu, ya. Kita dari subuh sampai maghrib nggak minum, ya nggak apa-apa. Tapi jangan divorcer juga. Bukannya dengan kalian berpuasa, terus, aduh, aku serak, nih. Jadi, malah terus-menerus dipakai latihan, harusnya nggak sih. Harusnya kalian bisa mengenal, lah. Oh, kayaknya aku nggak bisa porsi lagi, nih. Suara aku udah nggak kuat lagi untuk latihan lebih dari ini. Jangan dipaksakan. Kalian harus betul-betul mengenal tubuh kalian. Karena ya, sebagai penyanyi, instrumen kalian tuh adalah seluruh tubuh kalian, gitu. Boko cord kalian. Jadi, jangan pernah diporsir, digunakan sesuai dengan kapasitasnya. kalau misalkan masih mau warming up, nggak apa-apa. 15 menit, sampai 20 menit, masih oke, gitu. Tapi, aku rasa selebihnya setelah itu jangan dipaksain, sih. Luar biasa, ya, emang. Kak Isiana ini lengkap, ya. Latihannya malam aja, katanya. Tuh, kan dijawab lagi, kan? Latihannya malam aja. Tunggu aja sampai buka, gitu. Luar biasa, ya, tadi tuh. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bolang Kui. Kak, tertarik nggak buat bikin lagu full dari musik klasik sesuai basic kakak? Tertarik, ya. Tapi, memang tinggal menunggu ilham aja, sih. Karena, lagi-lagi, aku tuh biasanya bikin lagu, ya, gimana momentumnya pada saat itu, nggak bisa dipaksakan juga, ya. Kalau sekarang, mungkin aku lagi gemar-gemarnya mengeksplorasi ke genre yang seperti Il Sonyo, Unlock The Key, Lexicon, dan sebagainya, gitu ya. Aku ngerasa lagi di situ banget, lah. Jiwaku tuh lagi lagi ke arah situ, gitu. Tapi, nggak menutup kemungkinan nanti, kalau misalnya tiba-tiba, woy, dapet ilham nih ya, udah bikinnya yang bener-bener klasikal music bisa jadi. Ketingin juga. Oke, luar biasa. Ya, ini pertanyaan terakhir, ya. Boleh ya, Kak Isyana, kita tanya lagi nih, ya. Ada dari Ad Dea Manada. Kak, please kasih tau dong menu favorit buat buka puasa. Menu favoritnya apa, Isyana? Aku tuh suka banget. Gorengan, ya? Kolek. Oh, kolek. Gorengan. Oh, tapi kolek parah sih harus ada. Gorengan, juga suka banget. Udah gitu. Kurma. Karena suamiku tuh kan suka banget kurma dan harus ada kurma. Jadi aku ketularan. Karena enak banget sih. Suka lupa bisa ngemilinnya nanti satu box sendiri. Ya, ya. Udah habis, gitu. Tuh, berlebihan. Gitu. Eh, tapi satu lagi, Isyana. Ini ternyata diseseksi banget. Nih, dari Riri Yanti, ya. Gimana sih kan cara mengatasi insecure dan gak percaya diri? Terus gimana caranya kita selalu berpikiran positif dan semangat untuk bangkit lagi, ya? Tadi yang pertama, gimana caranya untuk kita bangkit? Hilangkan itu. Sorry. Cara mengatasi insecure dan gak percaya diri. Terus gimana caranya kita selalu berpikiran positif dan semangat untuk bangkit lagi? Susah juga, ya. Karena aku sendiri juga pasti masih suka insecure, ya. Tapi lagi-lagi, ya, aku selalu pikir, yaudahlah, setiap manusia itu kan gak ada yang sempurna. Dan aku selalu mencoba mendorong diri aku sendiri untuk fokus pada kelebihan dan kekuatan diri aku. Daripada fokus ke kelemahan. Jadi, difokusin aja, guys, sama yang kalian rasa, oh, ini nih adalah strength yang aku punya, asah aja dari situ. Dan jadi, versi terbaik diri kamu. Jangan terlalu berlalu larut dalam kelemahan kamu sendiri. Ntar jadinya stress malah aku rasa seperti itu, ya. Terus, kalau dibilang gimana cara, yang kedua tadi apa? Plan insecurities? Itu untuk ada semangat untuk bangkit lagi, gitu, ketika terpuruk, gitu. Ya, aku lagi-lagi balik ke penggalan salah satu lirik di lagu aku, biarkan kegelapanmu menemukan titik terang baru, gitu. Pasti ada jalan keluar, guys, di setiap masalah yang ada. Tuhan kan pasti memberikan kita cobaan yang bisa kita lewatin, gitu. Bisa lah. Semua orang pasti bisa melewatin itu. Percaya, jangan putus asa. Amin, luar biasa, ya. Ini semangat dari Isyana di sore-sore yang cukup bergizi, gitu ya, berdaging, ya, istilahnya, ya. Nah, ini dari ini terakhir dari aku, nih, Isyana, ya. Boleh dong kasih pesan-pesan buat teman kumparan supaya makin semangat karena kan kita tahu kita kan dalam kondisi pandemi yang saat ini belum teratasi, ya. Apalagi juga sekarang momennya bulan puasa dan bagaimana supaya kita terus berusaha untuk menjadi lebih baik di bulan Ramadan memanfaatkan momen itu bulan Ramadan ini. Pokoknya semangat untuk teman-teman semua stay healthy, stay safe, tetap semangat mengejar mimpi-mimpimu apapun yang sedang kalian lewati pasti bisa diselesaikan terus juga ya, lagi-lagi sekarang yang paling penting adalah kesehatan kita semua. Jadi, stay safe and stay healthy. Betul, sekarang prioritas memang kesehatan, ya, Isyana, ya. Tapi ngomong-ngomong terima kasih buat yang sudah semangat banget nih kirim pertanyaan di sesi kali ini. Mohon maaf banget kalau belum semua pertanyaan ini diakomodasi ya, ditanyakan langsung ke Isyana, ya. Nah, sebelum kita pamitan sama Isyana, saya mau ngingetin teman-teman kumparan untuk jangan kemana-mana. Karena sehabis ini kita akan masuk ke sesi yang saya yakin sudah ditunggu-tunggu sama teman-teman semua. Yaitu sesi live bagi-bagi THR kumparan. Karena hadiahnya ada jeng-jeng eksklusif merchandise dari kumparan dan hadiah utama. Home appliance set dari Lock & Lock senilai total 3 juta rupiah. Jadi, jangan kemana-mana ya. Stay tune terus. Tapi sebelumnya, saya mau ucapkan terima kasih lagi buat Isyana atas waktu dan obrolannya sore hari ini. Semoga lancar terus puasanya bersama suami. Sehat dan sukses terus untuk Isyana. Kita ketemu di lain kesempatan ya Isyana ya. Terima kasih banyak. Amin. Thank you. Thank you semuanya. Thank you Mas Isid. Bye. Sampai jumpa di channel. Bye.